Intro Seperti yang diinformasikan dari amblasnya jalanan ini yang memang sudah dipastikan oleh Wakil Wali Kota Surabaya Wisnu Sakti merupakan dampak dari pembangunan proyek yang berada di sisi jalan dan hingga saat ini pendalaman ataupun izin-izin masih terus ditelusuri untuk memastikan apakah ada kesalahan izin yang dilakukan oleh pihak pengembang dan hingga saat ini lokasi amblasnya jalanan dimana arus listrik sudah dimatikan dan bisa diinformasikan bahwa setidaknya ada 3 trafo dan 8 tiang listrik yang roboh akibat amblasnya jalanan dimana tiang listrik yang roboh ini juga mengenai lobby BNI ataupun salah satu gedung yang berada di sisi jalan sehingga mengalami kerusakan dan saat ini sudah terhubung KB Tumas Polda Jawa Timur Frans Mangyara selamat malam Pak Frans halo selamat malam Pak Frans ya selamat malam Pak Frans selamat malam dari tadi selamat malam oh baik mohon maaf Pak Frans Pak Frans bisa diinformasikan seperti apa kondisi di sana dan berapa tim kepolisian yang sudah diterjunkan saat ini di lokasi amblasnya jalanan Pak Frans ya kita sudah menerjunkan dari satu jam lalu ya sebenarnya sejadian ini sudah kita tutup sudah kita alihkan dari BNI itu sampai ke ke apa ke toko Elizabeth itu kan mengalami yang namanya ambas nah pengaruh mobilisasi ini mobilisasi daripada kedaraan teradua maupun roda empat ya terpaksa kita alihkan nah pengalian kedaraan ini tentunya memang memakai petunjuk-petunjuk lalu lintas yang sementara kita menggunakan satu polis lain yang kedua kun yang ketiga memang pengarah nah anggota masih di lapangan baik POSEC maupun lalu lintas nah kompas TV sendiri kan juga sudah menyorot itu masih banyak anggota lalu lintas juga ada POSEC juga artinya polisi sudah mengalihkan itu kalau dilihat di lokasi sekarang ya sekarang ini kalau disorot itu tidak ada lagi kecaraan yang lewati itu artinya baik media sudah kita menyampaikan pengumuman ini dan kompas TV salah satunya yang menyampaikan cara ya Pak Frans hampir dipastikan besok masyarakat akan kembali melakukan aktivitas pengamanan seperti apa yang sudah disiapkan oleh Polda Jatim Pak Frans ya sampai dengan sekarang anggota masih stand by dan kita masih masih melakukan penutupan itu karena begini loh jalan itu ya menurut daripada keterangan beberapa masih ada kelabilan jadi kita masih masih stand by saja untuk mengalihkan arus kawal lintas itu selain itu juga begini ada beberapa kerusakan memang tetapi kita masih melakukan penyelesaian ini kita belum berani menyatakan bahwa penyebabnya adalah walaupun juga dari otoritas lain saya ulangi dari otoritas lain sudah menyatakan bahwa penyebabnya ini adalah disebabkan karena pembangunan itu tapi kami masih melakukan penyelidikan karena itu nanti keterangan-keterangan ahli yang akan kami kumpulkan bukan hanya sebab dari pada malam ini tetapi butuh penyelidikan yang lebih lanjut dalam rangka kita melakukan yang namanya kesimpulan terakhir amblasnya cukup ya cukup dalam nih antara 10 sampai 20 meter jalan di daerah kokon itu ya Pak Frans adakah informasi yang Anda peroleh terkait dengan pengangkatan dugaan adanya kendaraan yang terprosok ke dalam amblasnya jalanan Pak Frans ya begini ini kan baru kejadiannya sementara yang prioritas kita seperti yang saya katakan tadi adalah satu mengalihkan kendaraan ke jalan kontroploy yang sebelah nah kita kita melihat bahwa ini tidak bisa lagi mobilisasi disini sehingga memang kalau kita paksakan nantinya masyarakat juga melonsot akan terjadi yang namanya penghambatan daripada evakuasi kendaraan di dalam nah selain daripada itu juga kita akan menyiapkan ya pekerja sama tentunya dengan pemilik kendaraan berat untuk mengangkut kendaraan itu tetapi itu nanti proses pertama adalah bagaimana ini aman dulu lokasi Pak Frans berapa radius sterilisasi jalanan yang saat ini sudah diberlakukan oleh Polda Jatim sampai dengan sekarang kita sudah menutup ini ya kompas IP masih masing-masing horoto itu radiusnya berapa Pak? 30 meter kita tutup itu dari lokasi amblasnya nah itu artinya bahwa jalan yang sebelahnya juga kita alihkan ini masih bekerja kok anggota masih di lapangan silahkan nanti dengan narasumber yang lain saya kira polisi siap-siap sampai sekarang dibantu rekan-rekan kami dari TNI dengan kepentingan pemgalannya jangan berhubungan dengan jalan ada kepentingan kebakaran dan lain sebagainya untuk tim sendiri berapa yang sudah diterjunkan Pak Frans? Pose Kubang Lalu Lintas itu cukup untuk mengarahkan sementara sementara penyelidikan nantinya akan masuk kepada sebab-penyebabnya ini nanti nanti setelah steril daripada lokasi ini ya Pak Frans ada beberapa bangunan yang memang dikabarkan ikut terdampak terkait dengan amblesnya jalanan ini apakah pengamanan itu akan terus difokuskan ke lokasi-lokasi tersebut Pak Frans saya sudah katakan tadi bahwa jalan ini masih walaupun tadi beberapa pengamat sudah menyatakan bahwa jalan ini berdampak daripada pergeseran beberapa jalan ada BNI yang mengalami kerusakan juga ada juga toko Elizabeth yang mengalami kerusakan kalau raya Kupeng ini jauh atau kurang lebih berjalan sekitar 3 km dari Kak Simpeng yang kemungkinan besar tidak akan membantu mobilitas dari para penumpang yang akan naik dan baru saja turun dari kereta iya Faris tadi Anda juga menginformasikan bahwa Kapolda Kapolda akan tiba di lokasi apakah dari pantauan Anda sudah ada di lokasi Kapolda Jawa Timur sampai dengan saat ini masih belum terlihat Kapolda dan juga Kapolda Surabaya yang diinformasikan akan datang belum terlihat dan seperti yang ada di jam yang kami tayang bahwa saya di ini kita lebih besar dengan lokasi kejadian jadi lebar dari ambletnya Jalan Raya Kupeng ini lebar kurang lebih sekitar 50 meter jadi ini cukup parah dari apa yang sebelumnya tadi sempat saya bayangkan dimana di tengah-tengah dari ambletnya Jalan Raya ini ada krakul listrik milik PLN yang berkapasitas cukup besar yang juga kemudian ambletnya Jalan Raya ini memakan kebagian dari lobi gedung bank BNP dan juga toko dari milik suapa yang berada di sini dan ini berujung sampai dengan hampir ke sungai berantan atau kali berantan dan ini memang cukup mengalasikan saya yang ada di lokasi kejadian ini dan yang diinformasikan tadi ada kendaraan yang berada di dalam kejadian ini juga namun masih dicari oleh tim padana yang berada di ini saya berjarak kurang lebih sekitar 5-7 meter dari tempat atau mungkin dari titik amblesnya jalan raya kubur ini iya artinya Faris ada beberapa bangunan yang ikut terdampak akibat amblesnya jalanan ini boleh dikonfirmasi kembali Faris betul ada beberapa bangunan yang ikut terdampak dari amblesnya ini sekali lagi yaitu sebagian dari gedung bank BNP yang ini adalah BNP cabang kurik semua harga kemudian toko elifabet atau toko milik kemudian juga sepertinya juga ada semua yang ada di depan atau mungkin ada dari jalan nomor 2 efek yang ada di sebelah dimana ini terbesar 150 yang paling 700 baik terputus nanti kami akan coba kembali menghubungi jurnalis kompas TV Faris Budiman yang saat ini sudah berada di lokasi jalan raya gubeng yang ambles dan saat ini sudah ditutup dan disteril dimana warga ataupun awak media tidak diperkenankan untuk masuk ke lokasi amblesnya jalanan terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih